Si Raja Wali S.A.K.T.I. Jilid I. Zaman 5 Dinasti, 970-960, merupakan zaman yang amat buruk di negeri Cina. Dalam masa setengah abad itu perebutan kekuasaan terjadi, perang antara bangsa sendiri yang terpecah belah membuat negeri itu berganti-ganti dinasti sampai 5 kali, berganti-ganti dinasti berarti berganti-ganti pula kaisar dan berubah-ubah pula peraturan. Akibatnya hanyalah kebingungan, ketakutan, dan penderitaan bagi rakyat jelata. Perang adalah hasil dari mereka yang berada di atas saling memperebutkan kekuasaan. Mereka saling memperkuat kedudukan dirinya dengan kera mengupah para para jurid dan menghimpun mereka dalam pasukan-pasukan, atau ada pula yang membujuk rakyat jelata dengan janji-janji muluk sehingga rakyat yang bodoh terbius dan mengira bahwa semua bujukan itu benar sehingga kelak mereka akan hidup makmur. Pasukan-pasukan yang diberi upah dan rakyat yang terkena bujukan lalu berperang mati-matian untuk dia atau mereka yang berkuasa. Mereka yang kalah perang akan mati bersama pemimpin mereka yang menjadi dalangnya. Bagaimana mereka yang menang perang, sisa dari mereka yang mati sia-sia. Pasukan-pasukan yang membebelasi pemenang tentu saja menerima hadiah agar mereka menjadi semakin setia membebelas seng pemimpin dan kaki tangannya. Ada pun rakyat kecil yang mengharapkan kemakmuran tetap saja seperti biasa dan semua janji muluk hanya menjadi mimpi belaka. Memang kemenangan mendatangkan kemakmuran, akan tetapi bagi siapa? Yang jelas, bagi para pemimpin. Yang mendapatkan kedudukan tinggi, yang ketika masih berjuang memperebutkan kekuasaan, mengatas nama KAI rakyat. Setelah menang, maka agaknya mereka sajalah yang dimaksudkan dengan rakyat itu, sedangkan rakyat kecil sudah tidak masuk hitungan lagi. Tetap saja menderita. Tidak ada rakyat, kecuali mereka yang terbius janji-janji, yang suka berperang, apalagi berperang di antara bangsa sendiri. Yang mencetuskan perang adalah mereka yang sedang memperebutkan kekuasaan yang sesungguhnya bukan lain adalah memperebutkan harta. Kekuasaan itu sesungguhnya adalah harta titik atau lebih tepat, melalui kekuasaan orang dapat memperoleh harta. Kalau kekuasaan tidak dapat mendatangkan harta yang menjadi sarana tercapainya kesenangan duniawi, pasti tidak akan ada yang memperebutkan kekuasaan. Dinasti terakhir yang berkuasa di Cina adalah dinasti Kerajaan Chow, 951-960. Kaisar Chowong adalah seorang kaisar yang tua dan lemah lahir batinnya. Dia yang menjadi kaisar, namun kekuasaan yang berlaku adalah kekuasaan para pembesar. Mereka itu berlumba untuk mengumpulkan harta dunia banyaknya, dan untuk itu, mereka menghalalkan segala kaya. Korupsi, sogok menyogok, penindasan, pemerasan terjadi di mana-mana. Hukum yang berlaku seolah hukum rimba, siapa kuat dia berkuasa dan menang. Terjadilah kekacauan di mana-mana dan para penjahat bermunculan meraja lelah. Dalam keadaan seperti ini, kembali rakyat kecil yang menderita. Gerombolan-gerombolan perampok beraksi, terutama di daerah dan kota atau dusun yang jauh dari kota raja. Pada suatu hari di musim Semit tahun 958, dusun kibun sebelah selatan Heng Chow mendapat gilian tertimpa malapetaka. Pada pagi hari itu, segerombolan perampok yang terdiri dari sekitar 50 orang, menyerbu dusun itu. Mereka adalah laki-laki yang berusia antara 30 sampai 40 tahun, rata-rata bertubuh kekar dan bersikap kasar dan bengis. Gerombolan perampok ini sudah mengganas di mana-mana, bahkan sekarang berani mengganggu dusun kibun yang tidak berada jauh dari kota Heng Chow. Pemimpin mereka terdiri dari tiga orang. Mereka sudah terkenal di dunia hitam dengan julukan Tiat P. Semwan, tiga lutung bertangan besi, yang merupakan kakak beradik seperguruan. Yang pertama adalah Yang Ti, berusia 30 tahun, bertubuh tinggi besar bermuka hitam dan dia terkenal lihai sekali dengan senjatanya berupa sebatang tombak maja. Orang kedua bernama Oh Kun, usianya 37 tahun, bertubuh tegap tinggi dengan muka penuh berwok dan dia juga lihai dan terkenal dengan senjatanya Siang Tu, sepasang golok. Ada pun saudara seperguruan termuda bernama Jo Agu, berusia 35 tahun, bertubuh gendut agak pendek dengan wajah bundar kekanakan. Jo Agu ini pun lihai dengan senjatanya berupa sepasang kapak. Setengah tahun yang lalu, sekelompok kecil dari gerombolan ini yang hanya terdiri dari sembilan orang secara liar tanpa pemimpin pernah mengganggu kibun. Akan tetapi mereka dibuat kocar kacir karena ada si Tiong'an yang tinggal di dusun itu. Si Tiong'an adalah seorang bekas guru silat yang mengungsi ke dusun itu dari kota raja. Sebagal seorang murid siau limpai, si Tiong'an cukup lihai dan dialah yang menghajar sembilan orang anak buah gerombolan itu sehingga mereka luka-luka dan melarikan diri. Hal itu akhirnya diketahui tiat pisemuan. Tiga orang pimpinan ini menjadi marah sekali dan pada pagi hari itu mereka menyerbu dusun kibun bukan hanya untuk merampok penduduk dusun, akan tetapi terutama sekali untuk membalas dendam kepada si Tiong'an. Begitu memasuki dusun kibun, 50 orang anak buah perampok itu mulai beraksi. Segera terdengar jerit tangis para wanita berbaur dengan suara gelak tawa para perampok. Barang-barang yang sekiranya berharga dirampok habis-habisan, para pria yang berani melakukan perlawanan dibacok roboh. Gadis-gadis dan wanita-wanita muda tidak dapat melepaskan diri dari gangguan para perampok yang sadis dan kejam. Tiga orang tiat pisemuan memang membiarkan anak buah mereka berpestaria. Mereka bertiga langsung saja menuju ke rumah si Tiong'an yang di dusun itu disebut si Kau Su, guru si Latsi. Pada saat itu, si Tiong'an dan istrinya yang sedang berada di dalam rumah, mendengar suara ribut-ribut. Maklum bahwa mungkin ada bahaya mengancam penduduk karena pada masa itu bukan hal aneh kalau ada gerombolan penjahat mengacau di dusun-dusun, si Tiong'an cepat mengambil dua batang pedang mereka. Yang sebatang dia berikan kepada istrinya. Di mana Han Lin tanya si Tiong'an kepada istrinya. Dia tadi mengantar dagangan kue ke pasar, ah, mari kita cari dia dulu. Dia harus dilindungi, kata si Tiong'an kepada istrinya dan mereka berdua segera keluar dari rumah. Akan tetapi begitu muncul di depan rumah, mereka melihat di pekarangan rumah mereka terdapat tiga orang yang berdiri berjajar dengan sikap bengis. Dan mereka juga mendengar jerit tangis dan teriakan-teriakan. Dari kanan-kiri, tanda bahwa gerombolan mulai mengganas dan mengganggu penduduk. Sementara itu, tiga orang kepala perampok tertegun ketika mereka memandang kepada istri si Tiong'an. Tak mereka sangka di sebuah dusun kecil seperti kibun ini terdapat seorang wanita yang demikian montok, denok dejelita. Memang pasangan suami istri ini lain daripada penduduk kibun. Si Tiong'an sendiri yang berusia sekitar 35 tahun adalah seorang laki-iaki yang tampan dan gagah, bertubuh tegap. Adapun istrinya, adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang cantik jelita, tubuhnya masih denok langsing seperti seorang gadis 19 tahun. Akan tetapi wanita yang cantik dan lembut ini pun tidak dapat dipandang ringan. Ia bukan seorang lemah karena walaupun ia hanya mendapat bimbingan dan latihan dari suaminya, ia sudah mahir membela diri dengan ii musilat pedang yang cukup lihai. Melihat tiga orang laki-laki berdir menghadang di pelataran rumah, suami istri itu tidak merasa gentar. Yang mereka khawatirkan adalah anak tunggal mereka, yaitu si Han Lin. Anak itu berusia 10 tahun dan pagi itu dia membantu ibunya yang membuat kue, mengantarkan dagangan kue itu kepada para warung langganan di pasar. Tadinya, nyonya si hendak mencari anaknya, akan tetapi melihat tiga orang itu yang agaknya berbeda dari para perampok biasa, ia merasa perlu untuk membantu suaminya menghadapi mereka. Hahaha, apakah kamu ini yang bernama si Tiong An dan beberapa bulan yang lalu telah berani memukuli 9 orang anak buah kami kata Yong yang tinggi besar bermuka hitam. Anak buah kalian datang merampok dan mengganggu penduduk di dusun ini, tentu saja aku menghajar mereka karena mereka jahat, kata si Tiong An. Ah, begini saja kata Joacu yang gendut sambil tersenyum menyeringai memandang kepada nyonya si. Kami sudahi saja urusan itu asalkan istrimu yang bahenol ini mau ikut dengan kami dan melayani kami selama sebulan. Bagaimana jahatnya nyonya si membentak deh, ia sudah meloncat ke depan sambil menggerakkan pedangnya menyerang si gendut yang kurang ajar itu. Teranggak pedang wanita itu terpental dan hampir terlepas dari pegangan ketika pedang itu tertangkis oleh sebatang tombak baja yang panjang dan besar. Biar ku tangkap perempuan ini. Kalian bunuh dia kata Yong Ti sambil menggerakkan tombaknya mendesak nyonya yang melawan mati-matian. Ketika si Tiong An hendak membantu istrinya, Oh Kun dan Joacu sudah menghadang dan mengeroyuknya. Si Tiong An memutar pedangnya dan begitu mereka berkelahi, murid Siaw Lim Peit maklum bahwa sekali ini dia menghadapi lawan yang berat. Baru orang tinggi tegak berawakan itu saja sudah memiliki tenaga dan kecepatan yang sebanding dengan dia, apalagi dibantu oleh si gendut yang bersenjata sepasang kapak. Sebentar saja dia pun terdesak oleh sepasang golok dan sepasang kapak itu. Nyonya si sama sekali bukan lawan Yong Ti, orang pertama dari Tiat Ti Sambuan. Dia adalah orang yang terpandai di antara tiga kakak beradik seperguruan itu. Tombaknya yang panjang dan berat itu bergerak dengan kuat dan ganas sekali. Biarpun Nyonya si melawan dengan nekat dan mati-matian, namun baru lewat belasan jurus, pedangnya terpental lepas dari tangannya ketika beradu dengan tombak lawan. Bahkan ia terhuyung, terdorong oleh tenaga lawan yang kuat. Sebelum ia sempat menghindarkan diri, tangan kiri Yong Ti yang besar dan panjang itu menyambar dan mencengkerah motot di pundak Nyonya si, membuat wanita itu terkulai dan kehilangan tenaga. Di lain saat, sambil tertawa-tawa Yong Ti sudah memanggul tubuh wanita itu di atas pundak kirinya, lalu dengan tombak di tangan kanan, dia membantu dua orang sutenya, adik sepergurunnya, meluncurkan tombaknya menyamar ke arah punggung si Tiong'an. Si Kau Su sedang terdesak royeh dua orang lawannya. Mendengar berdesingnya tombak yang menyerang dari belakang, dia cepat memutar tubuhnya sambil menggerakkan pedangnya menangkis. Keringak pedangnya terpental saking kuatnya tombak itu beradu dengan pedang. Si Tiong'an dapat menghindar dari serangan itu, akan tetapi melihat istrinya di pondong Yang Ti, dia terkejut sekali. Lepaskan istriku mentaknya dan dengan nekat dia menerjang Yang Ti untuk menolong istrinya. Kesempatan itu dipergunakan oleh Oh Kun dan Jo Acu untuk berbareng menyerang dari kanan-kiri. Golok dan kapak menyambar dan sekali ini, karena perhatiannya tertuju kepada istrinya, kurang cepat si Tiong'an melindungi dirinya dan sebatang golok Oh Kun mengenai pahanya. Si Tiong'an terhuyung dan darah mengucur dari pahanya yang terluka. Oh Kun dan Jo Agu semakin ganas menyerangnya dan si Tiong'an terpaksa memutar pedang melindungi dirinya. Kini gerakannya kurang cepat karena pahak kirinya telah terluka sehingga dia terdesak hebat. Melihat ini, Yang Ti merasa tidak perlu membantu kedua adik seperguruannya lagi dan sambil tertawa dia lalu meninggalkan tempat itu sambil memondong tubuhnya si yang mulai dapat tergerak dan meronta-ronta. Namun, makin kuat dia meronta, semakin senang hati Yang Ti karena dia merasakan betapa tubuh yang lunak itu kini bergerak-gerak hidup, tidak seperti tadi diam saja seperti memanggu mayat. Rontaan Yonya si tidak ada artinya lagi kepala perampok yang bertubuh kokoh kuat itu, bahkan ketika kedua tangan wanita itu memukuli punggungnya, dia semakin senang, merasa seolah punggungnya dipijat-pijat. Ketika Yonk Ti yang memondong wanita itu melewati pasar yang berada di ujung dusun, pasar yang kini menjadi sepi karena orang-orang yang berada di situ sudah berlari-larian ketakutan, seorang anak laki-laki memandangnya dengan metel, terbelalak. Anak ini berusia 10 tahun dan dia memegang sebuah keranjang yang sudah kosong. Dia adalah si Han Lin, putra tunggal si Tiong An yang tadi mengantar dagangan kue buat tuan ibunya kepada warung-warung di pasar. Dia mendengar akan adanya perampok yang menyerang dusun itu dan ketik, semua orang melarikan diri meninggal kai pasar, dia pun keluar dan hendak pulang. Han Lin adalah seorang anak yang tabah. Dia percaya kepada ayah ibunya yang ditahu memiliki kepandaian silat yang tangguh, terutama ayahnya. Dia menyaksikan pula ketika beberapa bulan yang lalu ayahnya menghajar 9 orang perampok yang mengacau dusun mereka. Akan tetapi ketika dia berjalan hendak pulang, dia melihat Yang Ti yang memanggul ibunya. Melihat ibunya meronta-ronta dalam pondongan laki-laki tinggi besar muka hitam yang membawa tombak itu, dan mendengar ibunya menjerit-jerit, Han Lin terkejut dan cepat dia membuang keranjang kosongnya lalu mengejar. Yang Ti melangkah dengan lebar dan cepat sehingga Han Lin harus berlari untuk dapat mengejarnya. Sambil tersenyum menyeringai karena senang Yang Ti keluar dari pintu gerbang dusun, tidak peduli lagi akan anak buahnya karena di sana sudah ada dua orang sute yang menjadi wakilnya. Dia ludah ingin sekali bersenang-senang dengan tawanannya yang cantik bahenol. Tiba-tiba Han Lin yang sudah dapat mengejarnya dan berada di belakangnya berseru. Lepaskan ibuku, Jahanam anak itu dengan nekat lalu melompat dan menubruk dari belakang, menangkap kedua lengan ibunya dan menariknya agar terlepas dari panggulan raksasa muka hitam itu. Yang Ti terkejut. Dia memutar tubuhnya sambil menggerakkan kaki menendang. Buk tubuh anak itu terlempar sampai tiga tombak ketika terkena tendangan kaki Yang Ti yang besar dan kuat. Kepala perampok itu marah sekali melihat bahwa yang memakinya hanyalah seorang anak laki-laki kecil. Maka dia lalu melangkah maju menghampiri dengan tombak di tangan. Bocah setan, mampuslah engkau makinya dan dia mengangkat tombaknya, hendak dihujamkan ketubuh Han Lin yang masih belum bangkit karena tadi tertendang dan terbanting. Pada saat tombak itu meluncur, tiba-tiba dengan sekuat tenaga Nyonya merontas sehingga terlepas dari panggulan dan secepatnya ia menubruk putranya. Han Lin Krip Nyonya Si menjerit sambil mendekap anaknya. Yang Ti terbelalak melihat betapa tombak yang tadinya hendak hujamkan ketubuh anak itu ternyata menancap di punggung Nyonya Si yang menubruk anaknya. Ibu, ibu Han Lin merangkul ibunya, pakaiannya kebanjiran darah ibunya yang punggungnya tertembus tombak, Han Lin, Nyonya Si Han dapat mengeluarkan kata-kata itu, lah terkulai dan tewas. Ibu U setelah terkejut melihat wanita itu oleh tombaknya, yang Ti menjadi marah bukan main. Dicabutnya tombak dan dengan wajah bengis dia memandang kepada Han Lin yang masih bengis dan merangkul mayat ibunya. Bocah setan dia membentak dan sekali lagi tombak itu diangkatnya untuk dihujamkan ketubuh kecil itu. Siantai, damai terdengar seruan lembut dan tiba-tiba tombak itu terus dari tangan Yong Ti. Tentu saja kepala perampok itu terkejut bukan main tidak melihat sesuatu dan mendengarkan orang kecuali suara tadi. Bagaimana mungkin tiba-tiba tombaknya direnggut lepas dari pegangannya? Padahal, tenaga sepuluh orang belum tentu akan mampu merenggut tombaknya terlepas dari tangannya. Dia hanya merasakan ada tenaga yang tak dapat dilawannya menarik tombak itu sehingga terlepas dari tangannya. Dia cepat memutar tubuh dan melihat seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun. Tubuhnya tinggi kurus terbungkus kain putih yang melibat-libatkan, kakinya mengenakan sandal kulit kayu. Rambutnya yang panjang dan bercampur uban itu dibiarkan tergerai sampai ke punggung. Jenggot dan kumisnya rapih dan seperti rambut dan pakaiannya tampak bersih. Wajahnya yang kurus masih tampak tampan dan lembut, sepasang matanya lembut dan mulut yang berada di balik kumis itu selalu tersenyum ramah. Dia memegang tombol milik Yang Ti dan sambil menggelengkat kepalanya dia berkata halus. Benda pembunuh ini mendatangkan kekejaman di hati manusia, sungguh menyedihkan, kemudian dia menggunakan jari-jari tangannya, menekuk-nekuk tombak itu dan terdengar suara berdetakan ketika tombak itu patah-patah. Hal ini dilakukan demikian mudahnya seolah-olah dia mematah-matahkan sehelai lidi saja. Setelah membuang potongan-potongan tombak itu, dia memandang ke arah Hon Lin yang masih memeluk ibunya sambil menangis. Kembali kakek itu menggelengkan kepalanya. Anak baik, lepaskan ibumu jangan gang-ganggu perjalanannya kembali ke asalnya. Marilah, nak, bangkitlah, menjulurkan tangannya memegang tangan Hon Lin dan tiba-tiba saja Hon Lin menurut, bangkit walaupun dia masih memandang ke arah tubuh ibunya dengan bercucuran air mata. Sementara itu, Yang Ti sudah meniatkan kesadarannya kembali. Tapi dianya memandang bengong seperti dalam mimpi, hampir tidak percaya betapa kakek itu demikian mudahnya mematah-mematahkan tombak bajanya yang amat kuat. Kini, kemarahannya membutakan hatinya, membuat dia tidak mau menyadari bahwa dia berhadapan dengan orang manusia yang amat sakti. Sambil menggereng seperti seekor beruang dia lalu menerjang dan memukul ke arah kepala kakek itu. Yang dipukul agaknya tidak tahu karena dia sedang menunduk dan memandang wajah Hon Lin sambil mengelus rambut kepala anak itu. Jangan pukul tanda seru Hon Lin yang melihat kakek itu dipukul cepat melompat dan dengan kepalanya dia menunduk ke arah perut Yang Ti. Buk tubuh Hon Lin terpental ketika kepalanya menunduk perut kepala perampok itu. Yang Ti melanjutkan pukulannya ke arah kepala kakek baju putih, mengerahkan seluruh tenaganya karena dia ingin sekali pukul meremukan kepala kakek itu. Wu'ut dia memukul sekuat tenaga, akan tetapi tangannya terhenti beberapa sentimeter di atas kepala kakek itu, seolah tertahan sesuatu yang tidak tampak, yang lunak namun kuat sekali. Yang Ti kembali terkejut, heran akan tetapi juga penasaran sekali, tidak percaya apa yang telah terjadi. Dia kini mengerahkan tenaga ke arah kedua tagannya dan dengan gencar melakukan pukulan ke arah kepala, muka, dada dan lambung kakek itu. Kedua tangannya bergerak cepat sekali seolah tangan itu menjadi gelapan, namun semua pukulan tidak mengenai tubuh kakek yang berdiri diam dan hanya memandang sambil tersenyum. Semua pukulan itu, seperti mental, terhenti sebelum mengenai tubuh kakek itu, berhenti terhalang sesuatu yang tidak tampak namun kuat sekali. Han Lin yang sudah bangkit lagi, melihat pula kejadian ini dan dia yang sudah mendengar banyak cerita ayahnya tentang orang-orang sakti, segera dapat. Menduga bahwa penolongnya itu tentulah porang yang amat sakti. Dia lalu mendekati jenazah ibunya dan berlutut sambil mengelus wajah ibunya yang seperti orang tidur namun tampak demikian cantik dan tenang. Pada saat itu, terdengar suara hiruk pikuk dan lima puluh orang anak buah perampok, dipimpin oleh Oh Kun dan Joa, bermunculan dari pintu gerbang dusun yang baru saja mereka merampok habis-habisan. Mereka melihat Yang Ti memukuli seorang kakek yang berdiri tanpa bergerak dan dua orang kepala rampok itu segera berlari menghampiri sambil mencabut senjata mereka. Melihat betapa Yang Ti memukuli namun tak sebuah pun pukulan dapat mengenai tubuh kakek berambut panjang itu, Oh Kun dan Joa Agu tanpa diperintah lagi segera menyerang dengan senjata mereka. Kun membacokan dua buah goloknya arah kepala dan leher, sedangkan Joa Agu menyerang dengan sepasang kapaknya arah dada dan perut. Ngut, ting 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 ting. Empat buah senjata itu seolah bertemu dengan benda yang amat keras dan kuat sehingga terpental dan terlepas dari kedua tangan Oh Kun dan Joa Agu. Tentu saja dua orang kepala perampok ini terkejut bukan main. Mereka menggunakan tangan untuk memukul di kaki untuk menendang seperti yang dilakukan Yang Ti, akan tetapi semua pukulan dan tendangan itu tidak pernah mengenai sasaran, tertahan sesuatu, sebelum menyentuh tubuh kakek itu seolah tubuh itu dilindungi perisai yang tidak tampak namun yang kuat sekali. Dalam kemarahan dan penasaran, juga ketakutan yang membuat dia menjadi semakin kejam, Yang Ti berseru kepada anak buahnya. Keroyok dan bunuh kakek ini ketakutan memang menimbulkan kekejaman, atau lebih tepat lagi, kekejaman timbul karena rasa takut akan keselamatan diri sendiri. Untuk menyelamatkan diri sendiri, seseorang akan tega untuk membunuh semua orang yang menjadi ancaman bagi dirinya. Hati, akal pikiran yang dikuasai nafsudanya rendah pembentuk dan membesar-besarkan sifat sehingga kalau akunya terancam itu terganggu, timbulah rasa takut yang berkembang menjadi kemarahan dan kekejaman. 50 orang anak buah perampok itu pun segera menyerang kakek itu seperti semut-semut hendak mengeroyok seekor kupu. Akan tetapi, senjata mereka terpentalan dan ketika kakek itu menggerakkan tangan mendorong, tubuh merek berpelantingan seperti daun-daun kering dihembus angin yang amat kuat. Tidak terkecuali, tubuh tiat pisemwan yang terkenal jagoan itu terpelanting dan terguling-guling di atas tanah. Mereka tidak terluka, akan tetapi mereka menjadi semakin ketakutan dan akhirnya, tiada yang memberi komando, mereka semua, 53 orang itu, lari tukang-pukang, bahkan mereka meninggalkan barang-barang yang tadi mereka rampok dari rumah para penduduk lusun kibun. Setelah mereka semua melarikan diri, Han Lin yang teringat akan ayahnya, lalu bangkit dan berkata kepada kakek itu. Dia sudah mendapat pendidikan ayahnya tentang sopan santun di dunia persilatan, maka ia menjatuhkan diri berlutut ketika. Bicara Locian PWE, mohon pertolongan Locian PWE terhadap payah saya dan para penduduk kibun, mari kita lihat kakek itu berkata lu menggandeng tangan Han Lin dan memasuki pintu gerbang dusun. Di mana WMA terdengar wanita menangis karena hilangan harta benda maupun karena tadi diganggu anggauta perampok yang kurang ajar dan melanggar kesusilaan. Han Lin menggandeng tangan kakek itu diajak menuju ke rumahnya. Ketika tiba di depan pekarangan rumah, dia melihat beberapa orang tetangga berkumpul, mengelilingi mayat si Tiong An. Melihat ayahnya menggeletak dengan tubuh penuh luka dan sudah tewas, Han Lin menjerit dan lari menubruk mayat itu. Ayah, 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 ibu, ah, mengapa kalian meninggalkan aku? Dia menangis terseduh-seduh memeluk mayat ayahnya sehingga pakaiannya makin banyak dilumur darah. Kiranya tadi si Tiong An yang sudah luka dan terdesak oleh Oh Kun dan Jo A. Gu, terpaksa roboh ketika banyak anak buah perampok ikut mengeroyok. Memang berhasil merobohkan beberapa orang anggauta perampok, akan tetapi dia sendiri akhirnya roboh dengan tubuh penuh luka dan tewas. Sebuah tangan memegang pundak Han Lin dan tiba-tiba saja Han Lin merasa ada tenaga yang mengangkatnya berdiri. Anak baik, seperti juga ibumu, ayahmu tidak boleh kau halangi perjalanan menuju ke alam asalnya. Semua telah terjadi dan apa yang telah terjadi tidak dapat diubah lagi. Suara kakek itu dengan lembut menghibur, akan tetapi mengandungi bawah kuat yang membuat Han Lin sadar sehingga dia dapat menghentikan tangisnya kakek itu lalu memandang kepada banyak orang yang berdatangan memenuhi pelataran rumah keluarga si itu. Setudara saudara, harap kalian jangan ribut. Semua perampok telah terusir pergi dan mereka meninggalkan barang-barang kalian di luar dusun. Pergilah kalian dan ambil kembali barang-barang kalian, dan jangan lupa agar membawa jenazah ibu anak ini kesini untuk diurus sebagaimana mestinya, mendengar ini, semua penduduk yang laki-laki berbondong keluar dari dusun. Dan benar saja, mereka menemukan semua barang yang dirampok itu berada di situ, berhamburan. Mereka lalu memilih barang-barang itu, dibawa masuk ke dusun dan empat orang tetangga memikul jenazah nyonya si, dibawa pulang ke rumah keluarga si. Sementara mereka tadi pergi ke luar dusun, kakek itu mengangkat jenazah si Tiongan, membawanya masuk ke dalam rumah bersama Han Lin dan merbahkah jenazah itu ke atas depan. Kemudian dia duduk di atas kursi dan Han Lin yang kehilangan ayah ibu itu duduk di atas lantai, di depannya. Anak baik, siapakah namamu dan siapa pula ayahmu yang tewas ini? Locian Pwe, nama saya si Han Lin dan ayah nama si Tiongan. Sekarara ayah dan ibu telah tewas terbunuh rampok, saya, saya, menjadi Atim Piatu, hidup seorang diri, Han Lin menahan tangisnya dan mengusap dua titik air matu yang turun ke atas pipanya. Engkau tidak mempunyai sana keluarga lain Han Lin menggelengkan kepalanya. Sian Chai. Sekarang, setelah ayah ibumu tewas dan engkau hidup seorang diri apa yang akan kau lakukan selanjutnya mendengar pertanyaan ini, tiba-tiba Han Lin lalu berlutut di depan kaki kakek itu dan menangis. Locian Pwe, kalau Locian Pwe Sudi menerimanya ingin ikut Locian Pwe, biarlah saya jadi pelayan Locian Pwe. Bawalah saya, Locian Pwe kakek itu membiarkan Han Lin berlutut dan menyembah-nyembah di depan kakinya. Dia menoleh untuk melihat keadaan dalam rumah itu. Agaknya orang anak itu hidup dalam keadaan yang cukup baik, pikirnya. Han Lin, kalau engkau ingin hidup ikut denganku, syaratnya mungkin berat bagimu, katakanlah, Locian Pwe, apa syaratnya? Saya pasti akan memenuhi semua permintaan Locian Pwe. Han Lin sudah berhenti menangis dan mengangkat muka memandang kakek itu dengan meti merah dan bengkak karena terlalu banyak menangis. Syaratnya, engkau harus tahan menderita, hidup serba melarat bersamaku, dan engkau harus tinggalkan rumah dan semua isinya ini. Kalau engkau benar-benar hendak ikut denganku, rumah dan isinya ini akan kuserahkan kepada para penduduk lusun ini. Selain itu engkau harus pergi denganku sekarang juga dan menyerahkan urusan pemakaman orang tuamu kepada para penduduk, Han Lin terkejut dan bingung. Syaratnya, apakah saya tidak boleh menunggu sampai selesai pemakaman kedua orang tuaku terserah kepadamu, Han Lin akan tetapi ketahuilah bahwa sekarang aku akan pergi meninggalkan tempat ini. Terserah kepadamu hendak ikut denganku atau tidak? Sebelum Han Lin menjawab, empat orang tetangga yang mengangkut jenazah Nyonya Si telah tiba dan jenazah itu dibaringkan di sebelah jenazah Si Tiong An. Melihat jenazah ayah ibunya, kembali Han Lin menangis sambil berlutut depan pembaringan. Han Lin, bagaimana, apakah engkau hendak ikut dengan aku atau tidak? Pertanyaan yang lembut itu menyadarkan Han Lin dan dia harus mengakui kelemahannya, kembali menangisi kematian ayah ibunya yang menurut kakek hanya menghalangi kepergian mereka. Maka dia menjawab tegas. Locian PWE, saya ikut lalu dia memberi hormat dengan berlutut di depan-depan dan berkata, Ayah dan ibu, ampunilah anakmu yang tidak sempat mengurus jenazah ayah dan ibu karena anak harus ikut dengan Locian PWE. Dia menoleh kepada kakek itu, maaf, Locian PWE, siapakah nama Locian PWE? Saya akan memperkenalkan kepada ayah dan ibu, kakek itu tersenyum. Orang-orang menyebut aku Tai Kek Sian Su, ayah dan ibu, anakmu harus ikut dengan Locian PWE Tai Kek Sian Su. Ayah dan ibu, pergilah dengan baik dan doakanlah anakmu agar menjadi anak yang baik. Dia memberi hormat delapan kali lalu bangkit berdiri, memandang kepada Tai Kek Sian Su dengan sikap tegas. Locian PWE, saya sudah siap Tai Kek Sian Su tersenyum dan mengelus kepala anak itu. Anak yang baik, panggillah semua orang agar berkumpul di sini, baik. Locian PWE setelah berkata demikian, dengan sigap dan cepat kekeluar dari rumah dan memanggil semua orang agar datang berkumpul di pelataran rumahnya. Semua orang yang sudah mendengar akan munculnya kakek pakaian putih yang secara aneh membantu para perampok meninggalkan semua barang rampasan di luar dusun, berbondo-bondong datang berkumpul. Setelah semua penduduk berkumpul termasuk lurah Tio yang menjadi kepala dusun di situ, Tai Kek Sian Su mengandeng tangan Hon Lin, berdiri di pendapa dan berkata kepada mereka. Suaranya halus dan lirih saja, akan tetapi anehnya, semua orang sampai yang berdiri paling jauh dapat mendengar bisikan itu dengan jelas. Saudara-saudara penduduk kibun. Anak si Hon Lin ini telah kehilangan ayah ibunya dan menjadi atim piatu tidak memiliki sanak keluarga lain, kami mau memeliharanya biarkan aku yang menjadi pengganti orang tuanya. Banyak orang meneriakan kesanggupan mereka untuk menerima Hon Lin hal ini membuktikan bahwa anak itu memang disuka oleh para penduduk yang amat menghormati ayah ibu anak itu. Tiba-tiba Hon Lin berkata dengan suara lantang. Para kakek, Paman dan Bibi, terima kasih atas kebaikan hati dan penawaran kalian. Akan tetapi aku sudah mengambil keputusan untuk ikut bersama Locian Pwee Tai Kek Sian Su ini. Tai Kek Sian Su tersenyum lalu berkata, Saudara-saudara sekalian telah mendengar sendiri. Hon Lin ingin ikut bersamaku, maka atas namanya kami serahkan rumah dan seisinya kepada kalian. Harap saudara lurah mengaturnya dan juga mengadakan upacara sembahyang dan mengatur pemakaman suami istri si Tiong'an dengan sebaiknya. Nah, kami berdua akan pergi sekarang. Setelah berkata demikian, semua orang menjadi berisik karena saling bicara sendiri. Akan tetapi tiba-tiba mereka semua tersentak dan berhenti bicara karena ada angin. Bertiup kencang dan ketika mereka memandang kependapa kakek dan anak itu telah lenyap. Semua orang di pelopori lurah Tio menjatuhkan diri berlutut untuk menghormat kepergian kakek itu dan semenjak saat itu, nama Tai Kek Sian Su menjaj pujaan penduduk dusun kibun. Bukan hanya menjadi pujaan, bahkan menjadi pelindung, karena kalau ada gerombolan penjahat hendak mengganggu dusun itu dan mendengar bahwa Tai Kek Sian Su menjadi pelindung dusun kibun dan mendengar pula betapa gerombolan yang dipimpin oleh orang-orang sakti seperti Atpi Samuan juga dihajar sehingga lari ketakutan oleh Tai Kek Sian Su mereka tidak jadi mengganggu karena takut. O-o-o-o-o-o-o Si Han Lin yang baru berusia 10 tahun itu sejak kecil sudah diberi pelajaran dasar-dasar ilmu silat Xiao Lim Pai oleh ayahnya sehingga dia memiliki tubuh yang kuat walaupun agak kurus. Dia sudah banyak mendengar cerita ayahnya tentang kisah para pendekar yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, Bahkan gurunya pernah bercerita tentang orang yang amat sakti seperti Takmo Chowisoo yang nama aslinya budidharma, yang memiliki ilmu kepandayan seperti dewa dan yang pertama-tama menembangkan ilmu silat di Syaulim akan tetapi ketika dia digandeng oleh Taik Kek Siansu keluar dari rumahnya, dia merasa tubuhnya seperti melayang sehingga dia merasa heran bukan main. Apalagi ketika dia melihat betapa tahu-tahu dia sudah berada di luar dusun kibun. Dia masih digandeng dan biarpun berdua kakinya melangkah namun dia tidak merasakan menginjak tanah, melainkan seperti melayang dan meluncur. Dengan cepat sekali kakek itu membawanya mendaki bukit dan setelah tiba di puncak bukit, baru kakek itu berhenti dan melepaskan tangan yang digandengnya. Begitu dilepaskan oleh Taik Kek Siansu, Han Lin cepat menjatuhkan diri berlutut di depan kakek yang sudah duduk bersilah di atas sebuah batu besar. Locian PWE, saya mohon kepada Locian PWE agar suka menerima saya sebagai murid, Han Lin, kenapa engkau ingin menjadi muridku karena Locian PWE adalah seorang yang amat sakti dan amat pandai. Saya ingin mempelajari semua ilmu yang Locian PWE kuasai, Han Lin, ketahuilah bahwa tidak ada orang pandai di dunia ini. Tidak ada orang sakti. Yang maha sakti dan maha pandai itu hanyalah Tuhan. Kalau aku manusia mengaku sakti dan pandai, itu hanya membual saja, bualan yang sombong dan kosong akan tetapi saya melihat sendiri Locian PWE tanpa bergerak sudah mampu mengusir para perampok itu. Bahkan tidak ada perampok yang dapat menyerang Locian PWE, semua serangan itu tidak dapat mengenai tubuh Locian PWE. Apakah itu tidak sakti namanya? Taik Kek Siansu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bukan aku yang sakti atau pandai, melainkan Tuhan yang maha kuasa. Yang membuat aku terbebas dari semua serangan adalah kekuasaan Tuhan, bukan kesaktianku. Kalau kekuasaan Tuhan bekerja melindungiku, siapakah yang akan mampu menggangguku? Biar iblis dan setan sekalipun tidak mungkin dapat mengganggu seseorang yang dilindungi kekuasaan Tuhan. Manusia tidak ada yang pintar. Kalau dia dapat lakukan sesuatu, itu adalah karena Iluin yang menganugerahi dengan kemampuannya itu. Bagaimana orang dapat mengaku pintar kalau tidak mampu menghitung rambut di kepalanya sendiri, tidak mampu menghentikan tumbuhnya rambut dan kukunya sendiri? Yang maha pandai hanya Tuhan dan yang dianugerahkan kepada manusia sesungguhnya hanya sedikit dan terbatas sekali. Karena itu bukalah matamu, Hanlin Guru Sejati adalah Tuhan sendiri dan dia telah memberimu hati akal pikiran untuk belajar dan ilmu-ilmu itu telah diberikan Tuhan dengan berlebihan melalui segala sesuatu yang terdapat di alam maya pada ini. Hidup ini adalah belajar, sampai kita meninggalkan dunia ini. Anak berusia 10 tahun itu tentu saja agak sukar mengunyah dan menelan makanan batin yang mendalam itu, akan tetapi Hanlin yang cerdik mencatat dalam ingatannya. Locian PWE, tanpa bimbingan Locian PWE bagaimana mungkin saya akan dapat mengerti semua itu? Karena itulah maka saya mohon untuk menjadi murid Locian PWE, kakek itu mengelus jenggotnya, tersenyum dan mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah, Hanlin, kalau itu sudah menjadi tekadimu, aku akan membimbingmu, asalkan engkau percaya dengan penuh keyakinan akan ada nyatian yang menguasai seluruh alam semesta dan sekalian isinya, termasuk dirimu. Saya percaya akan adanya Tuhan, suhu, kata Hanlin dengan penuh semangat dan gembira. Dan engkau rela berserah diri kepada Tuhan sepenuhnya, tanpa pamrih, dan kau menerima segala sesuatu yang menempa dirimu dan di luar kekuasaanmu untuk menghindarinya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Maukah engkau berserah diri sedalam itu kepadanya sehingga matipun akan kau terima dengan sukarlah Kalau hal itu memang dikehendakinya saya bersedia untuk berserah diri kepada Tuhan, suhu, kata pula anak itu dengan mantap. Dengan wajah riang taik kek siansu tertawa mendengar kesanggupan anak itu suara tawanya lembut dan merdu, akan tetapi ketika kakek itu tertawa dan menengadahkan kepalanya, Hanlin mendengar suara seperti ada halilintar menggeluduk dari jauh dan begitu kakek itu kini henti tertawa, suara menggeluduk di atas itu pun berhenti. Tiba-tiba terdengar bunyi melengking di angkasa. Hanlin terkejut, apalagi suara itu disusul suara berkelepaknya sayap yang cukup keras. Dia mengangkat muka. Berdongak ke atas dan mati anak itu terbelalak. Seekor burung yang luar biasa besarnya melayang dan mengelilingi puncak bukit itu. Belum pernah selama hidupnya Hanlin melihat burung sebesar itu. Dari bentuknya dia mengenal sebagai burung Raja Wali yang pernah dilihatnya, akan tetapi biasanya burung Raja Wali tidak seberapa besar, sampai besar seperti seekor ayam jantan. Akan tetapi burung yang melayang-layang besar sekali, kedua kakinya itu saja sebesar lengan orang dewasa dan kepala sebesar kepala kambing. Hoho, Tiawcu, Raja Wali, engkau mengenal suara tawaku dan datang titik menyusul kukus ini? Haha, Raja Wali yang baik, turunlah dan jangan sungkan, ini adalah muridku bernama si Hanlin aneh sekali. Raja Wali Raksasa itu seolah mengerti akan kata-kata Tai Kek Sian Su. Dia meluncur turun dan hingga di atas tanah tak jauh dan batu yang diduduki kakek itu. Setelah Raja Wali itu turun, baru Hanlin melihat bahwa burung itu memang besar sekali, ketika berdiri di situ, dia lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Melihat Hanlin memandang dengan heran, kagum dan juga takut, Tai Kek Sian Su berkata sambil tersenyum. Hanlin, ketahuilah bahwa Tiawriu ini adalah seekor Raja Wali Sakti yang telah langka. Dahulu, induk burung ini merupakan sahabat baikku yang kujumpai di puncak awan biru, satu di antara puncak-puncak di pegunungan Himalaya. Induk Raja Wali Sakti itu merupakan sahabat lamaku yang setia dan baik sekali. Akan tetapi sekarang ia telah tiada dan ini adalah anak tunggalnya yang masih muda. Burung ini amat langka, Hanlin, dahulu hanya terdapat di pegunung Himalaya, itu pun hanya sedikit dan sekarang entah masih ada berapa ekor yang masih hidup. Tiaw Chu ini sudah lima tahun tinggal bersamaku di puncak Chin Ling San dan engkau lihat, ketika aku melakukan perjalanan merantau dan sudah meninggalkannya selama hampir tahun, kini dah menyusul dan berhasil menemukan aku di sini. Wah, dia hebat sekali, suhu kata Hanlin Girang dan dia pun menghampiri burung Raja Wali itu dan mengelus bulu halus di sayapnya. Burung itu mengerakkan kepalanya dan mengelus rambut kepala Hanlin dengan paruhnya yang runcing melengkung dan hitam mengkilat itu. Ha, bagus sekali. Tiaw Chu ini agaknya juga suka kepadamu, Hanlin. Biasanya nalurinya tidak akan salah memilih Hanlin memang kagum sekali mengamati burung Raja Wali itu baik-baik dari kepala sampai ke kaki. Paruh burung itu besar dan kokoh kuat, melengkung dengan ujung runcing tajam. Lehernya penuh bulu tebal dan di atas kepalan tampak jambul berwarna putih. Bulu burung itu keabu-abuan dengan sedikit titik-titik keemasan di bagian sayap dan ekornya. Tubuhnya juga kokoh dan keras dan kedua kakinya yang sebesar lengan manusia dewasa itu tampak kering dan dan seperti baja, bersisik dan jari-jarinya mekar dengan kuku-kuku yang runcing melengkung pula. Hanlin, engkau pulanglah lebih dulu ke Cien Lingsan bersama Tiaw Chu. Aku masih mempunyai beberapa urusan dan harus berpisah darimu. Engkau pulanglah dulu ke Cien Lingsan. Bersihkan pondok kita di sana, rawat tanaman sayur-sayuran tunggu aku di sana sampai aku pulang suhu. Bagaimana Tiaw Chu, murid, dapat pergi ke Cien Lingsan? Tiaw Chu tidak tahu mana pegunungan itu dan Tiaw Chu tidak pernah melakukan perjalanan jauh. Betapa jauhnya tempat itu, suhu jangan khawatir, Tiaw Chu akan menemani dan mengantarmu sampai di sana. Baik, suhu kata Hanlin penuh mangat. Berapa harikah Tiaw Chu harus berjalan kaki menuju ke sana? Tiaw Chu siap berangkat sekarang juga Tiaw Chu mengelus jenggotnya dan tersenyum. Hatinya merasa senang melihat semangat besar dan keberanian muridnya ini yang siap mencari Cien Lingsan walaupun tidak tahu tempatnya dan tanpa memiliki sedikitpun uang bekal. Kalau engkau berjalan kaki, ku kira dalam waktu setengah tahun engkau baru akan sampai di sana, Hanlin, anak itu terbelalak memandang gurunya. Setengah tahun. Suhu maksudnya enam bulan, seratus delapan puluh hari? Wah, begitu jauhnya kembali kakek itu tertawa. Haha engkau akan tiba tak selama itu, Hanlin paling lama dua hari engkau dapat tiba di pondok kita di puncak cemara di pegunungan Cien Lingsan. Tiaw Chu akan mengantarmu ke sana, Tiaw Chu akan mengantar Tiaw Chu dapat dua hari tiba di sana, akan tetapi Tiaw Chu dapat berlari secepat itu Tiaw Chu yang tidak dapat dan akan tertinggal jauh, dia akan terbang, Hanlin, dia dapat terbang, Suhu, akan tetapi Tiaw Chu, engkau duduk di atas punggurnya Hanlin Tiaw Chu, di bawah terbang. Suhu, mana Tiaw Chu berani? Bagaimana kalau tertergelincir dan terjatuh Hanlin bergidik membayangkan dia terjatuh dari punggung burung itu setelah diterbangkan tinggi? Nah, lihat baik-baik dan amati dirimu sendiri, Hanlin mulai saat ini engkau harus membuka mata baik-baik dan terutama lebih dulu mengamati dirimu sendiri sebelum engkau mengamati apa yang berada di luar dirimu. Lihatlah, apakah rasa takut di dalam batinmu itu? Dari mana timbulannya perasaan takut dan ngeri itu? Coba rasakan dan jawab Hanlin memang masih kecil namun memiliki kecerdasan dan kematangan pertimbangan yang lebih daripada anak-anak biasa berusia sekitar 10 tahun berdiam diri, mencoba untuk menelusuri perasaannya sendiri. Tadinya dia sama sekali tidak mempunyai perasaan takut, akan tetapi mendengar bahwa dia harus naik ke punggung Raja Wali yang akan membawanya terbang, dia membayangkan dirinya tergelincir dan terjatuh, maka timbulah rasa ngeri takut itu. Suhu, kalau Teocu tidak salah, rasa takut itu muncul di pikiran Teocu setelah Teocu membayangkan kalau Teocu tergelincir dan terjatuh dari punggung Teocu ketika dibawah terbang. Nah, berarti bahwa rasa takut muncul dari ulah pikiranmu yang membayangkan hal-hal tidak enak yang belum terjadi. Pikiran bagaimana kalau nanti atau bagaimana kalau nanti begitulah yang mendatangkan rasa takut. Dengan datangnya rasa takut maka bijaksanaan kita pun goyah dan miring. Mengapa memikirkan hal-hal yang belum terjadi, yang hanya menimbulkan rasa takut? Mengapa pula membayangkan masa lalu yang hanya mendatangkan rasa sedih dan dendam kemarahan? Yang tidak penting adalah menghadapi saat itu, saat demi saat dengan penuh kewaspada. Engkau harus menaati perintah guru kalau aku sudah menyuruhmu menunggang Teocu, engkau harus taat dan yang penting bagimu melakukan hal ini, sekarang ini, dengan baik dan benar. Kalau engkau melaksanakan apapun yang terjadi dengan baik dan benar saat ini, maka sudah cukuplah itu. Selanjutnya pun yang terjadi harus kau hadapi sebagai suatu kenyataan yang wajar, waspada saat ini, saat demi saat. Urusan kemudian serahkan saja ke kekuasaan Tuhan yang tidak dapat dirubah oleh siapapun juga. Nah, sekarang baiklah dan jangan takut, Teocu akan mengantarmu sampai ke puncak cemara, bukankah begitu? Teocu aja wali besar itu mengangguk-anggukan kepala seolah dia mengerti dan selalu mengeluarkan suara kuak-kuak, lalu menekuk kakinya, mendekam di dekat Hon Lin. Sebagai putra tunggal seorang guru silat murid Syao Lim Pai, sesungguhnya Hon Lin telah dibekali dasar-dasar sebagai seorang yang jantan dan tabah, mendengar ucapan gurunya yang walau agak kesukar namun dapat dia mengerti itu, tanpa ragu lagi Hon Lin lalu melompat naik ke punggung burung yang amat besar itu. Punggung itu ternyata lebar dan dia dapat duduk dengan enak. Cengkeram bulu leharnya. Bulu itu kuat dan kalau merasa pening, membukuklah saja dan rebah menelungkup atas punggung Teocu kata Tai Sian Su. Baik, Suhu. Harap Suhu doakan atau Cu tidak jatuh kata Hon Lin San memegang bulu-bulu leher dengan ketangannya. Raja Wali Raksasa itu bangkit berdiri mengeluarkan suara seolah berpamit pada Tai Kek Sian Su, lalu mengembangkan kedua sayapnya sambil meloncat atas dan terbanglah dia dengan indah, ke atas. Hon Lin merasa seolah-olah jantungnya copot dan tinggal di bawah. Cepat dia memejamkan matanya membungkuk, menyembunyikan muka dalam bulu-bulu yang lembut dan hangat itu. Tai Kek Sian Su berdiri di atas batu sambil mengikuti terbangnya Teocu dengan pandang matanya sampai buram itu menjadi sebuah titik hitam yang makin menjauh. Dia menghela nafas panjang. Dia telah menerima seorang anak laki-laki sebagai murid. Hal ini berarti bahwa biarpun dia tidak pernah dan tidak akan mengikatkan batin dengan siapa atau apapun, namun harus mempertanggungjawabkan keputusan yang telah diambilnya. Dia mempunyai murid, maka dia harus membimbing murid itu agar kelak menjadi manusia yang dekat dengan seng sumber dan menjadi penyalur berkat Tuhan yang maha kuasa, menyalurkan semua bekat itu untuk orang lain yang membutuhkah. Kemudian kakek itu menuruni bukit dan biarpun tampaknya hanya melangkah lambat saja, namun dalam waktu sebentar saja dia telah tiba di kaki bukit O-O-O-O-O di luar kota Lok yang sebelah timur di tepi sungai, terdapat sebuah perbukitan memanjang dan sebuah di antara bukit-bukit itu disebut bukit naga kecil karena bentuknya seperti kepala naga. Bentuk ini sebetulnya hanya batu karang, lumun dilihat dari jauh tampak beberapa batu karang itu seperti mulut dan kepala naga. Bukit yang gersang karena terdiri dari batu karang sehingga tanahnya tidak subur. Jarang ada orang mendaki bukit karena memang tidak ada apa-apanya yang berharga. Tidak ada tumbuh-tumbuh berharga, tidak ada pula hewan buruan besar. Akan tetapi pada suatu hari, baru saja matahari menyinarkan cahayanya yang hangat, muncul dari celah-celah dua buah bukit, tampak seorang Hwasyo, pendeta Buddha, memegang tongkat pendekatannya dan menggunakan tongkat itu untuk menopangnya ketika dia mendaki ke atas bukit. Hwasyo itu seorang kakek berusia sekitar 50 tahun, bertubuh tinggi kasar dan perutnya amat gendut. Kepalanya gundul, hanya ditumbuhi sedikit rambut. Dia mengenakan jubah Hwasyo, dari tetapi berbeda dengan para Hwasyo di negeri itu yang biasanya memakai berwarna kuning atau merah mudi libat-libatkan di tubuh mereka secara sederhana sekali. Hwasyo ini mengenakan jubah longgar yang berkotak-kotak dengan hiasan bunga, dan celananya berwarna-warna kuning. Kedua kakinya yang besar mengenakan sandal yang aneh bentuk dan terbuat daripada kain tebal dengan bagian bawah dari kayu. Hwasyo ini bukan orang sembelarangan karena dia aneh seorang pendeta Buddha yang datang daerah Tibet dan di dunia barat, yaitu sekitar Tibet, Xinjiang, bahkan sama Kenepal, namanya terkenal sebagai seorang pendeta yang sakti. Dia berjuluk Tong Leng Losu, tidak mengguna nama para lama di Tibet karena dia adalah berbangsa Han, pribumi Cina. Karena merasa tidak cocok dengan pelajaran agama Buddha aliran Tibet, memisahkan diri dan meninggalkan Tibet lalu merantau ke timur, atau kembali Cina. Wajahnya yang tampak penuh senyum dan ramah itu cocok benar dengan perutnya yang gendut sehingga dia mirip patung jilaihaut. Setelah tiba di atas puncak bukit naga kecil yang datar, Tiong Leng Losu mencari sebuah batu sebesar perut kerbau yang banyak berseraikan di tepi sebuah jurang. Dia menguakan tongkatnya dengan perlahan ke arah batu itu. Cep tongkat itu menusuk batu sedemikian mudahnya seolah dia bukan menusuk batu melainkan menusuk benda yang lunak. Batu yang tertusuk tongkat itu dia bawa ke tengah dataran puncak bukit, melepaskannya dan melihat permukaan batu itu tidak rata, dia lalu menggunakan telapak tangan kiri dengan jari-jarinya yang gemuk untuk mengusat permukaan batu. Sedikit debu mengebulkan permukaan batu itu kini menjadi halus seperti dibubut. Kemudian dia menilu permukaan batu sehingga permukaan batu bersih dari debu yang terkena remukan batu, lalu duduk bersilah di atas batu, meletakkan tongkatnya bersandar pada batu yang didudukinya lalu memejamkan kedua matanya, duduk bersama di tubuhnya. Duduk tegak lurus dan sedikit pun tidak bergerak sehingga dia tampak seperti sebuah patung. Tak lama kemudian muncul seorang bertubuh gemuk pendek dari jurusan lain mendaki bukit itu. Kakinya yang pendek-pendek itu bergerak cepat dan tubuhnya meluncur ke atas dengan kecepatan yang sukar diikuti pandangan mata. Tubuhnya seolah berubah menjadi bayang-bayang dan tahu-tahu dia sudah berdiri di puncak. Dia tersenyum melihat tong leng losu duduk tenggelam dalam siulian, sama di, dan dia pun menghampiri batu-batu besar yang berserakan dekat lereng. Dia memilih batu terbesar dan begitu mencabut pedang yang tergantung tunggung, tampak sinar hijau bergulung-gulung di sekitar batu itu dan batu-batu kecil disertai debu berhamburan. Hanya sebentar saja, batu besar itu kini telah berubah menjadi sedobih kursi yang seolah dipahat halus dan bentuknya indah. Hal ini menunjukkan betapa hebatnya ilmu pedang orang pendek itu. Dia berusia sekitar 50 tahun, tubuhnya yang gemuk pendek membuat dia tampak seperti serba bulat. Pakainya longgar sederhana, seperti pakaian yang biasa dipakai para pertapa. Orang ini pun bukan orang sembarangan. Dia bernama Leong di Cinjin dan di dunia persilatan, terutama di daerah timur, dia terkenal nama julukan Tung Tiamong, Raja Pedang Timur. Dia seorang yang tekun mempelajari agama Hongkau, Chonfuism, dan bertahun-tahun dia merantau di sepanjang kota pantai timur untuk menyebar luaskan pelajaran Hongkauim. Baru saja dia menduduki kursinya yang diletakkan dalam jarak lima tombak dari tempat duduk Tong Leng Losu, tiba-tiba dari arah lain tampak seorang manusia seperti seekor burung melayang naik ke puncak itu. Dia bukan terbang, namun gerakannya yang cepat ditambah tubuhnya yang lebar itu mengembang seperti sayap burung membuat dia seperti melayang naik dan dengan cepat dia sudah berada di puncak bukit. Dia adalah seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun lebih, tubuhnya tinggi kurus demikian kurusnya sehingga mukanya seperti tengkorak. Jubahnya longgar sekali, berwarna kuning, dan sebuah kebutan berbulut putih panjang terselip di pinggangnya. Dengan tenang dia memandang ke kanan-kiri, tersenyum melihat dua orang pertama yang sudah duduk atas batu. Dia pun menghampiri batu-batu di tepi jurang dan memilih batu. Melihat ada batu yang panjang, menggunakan kebutannya untuk dihantamkan ke tengah batu itu. Bagaikan pisau tajam memotong agar-agar, kebutan itu membelah batu panjang dan bekas potongan itu demikian rata dan halus seolah batu itu dipotong dengan benda yang amat tajam. Kemudian, bulu-bulu kebutannya itu membelit sebuah di antara potongan batu itu dan dengan gerakan lembut batu itu terangkat dan terlontar atas, ke arah tempat dua orang itu duduk. Dia lalu meluncur cepat ke depan dan ketika batu itu melayang turun, menggunakan kebutannya untuk menangkap batu dan diletakkan dalam jarak lima tombak dari dua orang yang lain dan kini mereka duduk saling berhadapan membentuk titik ujung segitiga. Orang ketiga ini mudah diketahui bahwa dia seorang tosu, pendeta agama tu, dari pakaian pendetanya yang berwarna serba kuning. Dia pun terkenal di dunia perselatan sebagai seorang datuk besar dari selatan. Julukannya di dunia Kang Owi alah Lem Leong, Naga Selatan. Tiga orang kakek ini diarpun amat terkenal di dunia Kang Owi sebagai orang-orang sakti, namun mereka jarang mencampuri urusan dunia ramai, dan tidak pernah mempunyai murid. Mereka lebih tekun menyebarkan pelajaran agama masing-masing. Tong Leng Losu menyebarku pelajaran agama Buddha, Tiong Giki Jin menyebarkan agama Hongkau, dan Lou Keng To Jin menyebarkan agama Tokau. Tidak seperti para tokoh agama yang menjadi pimpinan kuil agama masing-masing, tiga orang datuk ini lebih suka bekerja sendiri, berantau dan tidak pernah menetap di suatu tempat atau tinggal di sebuah kuil. Setelah orang ketiga itu duduk bersilah di atas batu yang dipilihnya, Tigi Jin Jin mengangkat kedua tangan di depan dada sebagai penghormatan kedua orang itu lalu berkata dengan lembut. Selamat berjumpa, saudara-saudara betapa bahagianya bertemu dengan sahabat-sahabat lama yang datang dari jauh. Omi Tohut, Tiong Giki Jin Jin. Pedangmu masih tajam, ucapanmu masih mengandung aturan kemanusiaan, tentu kau memperoleh kemajuan pesat. Pin Cheng, aku, merasa kagum sekali kata Tong Leng Losu sambil membalas penghormatan itu. Sian Chai. Apakah segala macam aturan yang dibuat manusia dapat merubah kehidupan manusia menjadi baik? Pintu, aku, tahu bahwa pribadi Tiong Giki Jin memang sudah baik, akan tetapi kebaikannya bukan karena adanya aturan, kata Long Keng To Jin sambil tersenyum. Saudara Tong Leng Losu dan saudara Long Keng To Jin, aku mengenal Jiwi, Anda berdua, sebagai orang-orang baik dan selalu berusaha untuk menjadikan orang-orang menjadi baik dengan ajaran-ajaran agamamu. Akan tetapi mari kita lihat, bagaimana keadaan dunia ini. Padahal, semua manusia di empat penjuru sesungguhnya adalah saudara sendiri, mengapa terjadi perang perebutan kekuasaan yang mengorbankan nyawa banyak orang? Beginilah kalau manusia tidak menaati peraturan kalau semua rakyat mengikuti dan menaati pelajaran agama kami dan mengutamakan bakti, anak-anak berbakti kepada orang tuanya, rakyat berbakti kepada rajanya, tentu tidak akan terjadi semua pertentangan dan keributan kekuasaan ini. Hahaha, Tiong Giki Jin Jin, agamamu lalu menekankan agar manusia menaati peraturan. Akan tetapi apa kenyataannya, makin banyak peraturan, semakin banyak terjadi kekacauan. Peraturan dibuat oleh niusia, seperti juga senjata dibuat manusia dengan maksud baik, akan tetapi justru senjata itu dipergunakan manusia untuk kepentingan dan keuntungan pribadi masing-masing. Peraturan juga demikian, kenyataannya, peraturan dijadikan senjata bagi manusia untuk kepentingan dan keuntungan masing-masing. Tahukah dan sadarkah engkau, Tiong Giki Jin Jin, bahwa dosa dilakukan manusia justru karena adanya peraturan? Dosa adalah pelanggaran, dan justru peraturan itu menimbulkan pelanggaran. Kalau tidak ada peraturan, tidak akan ada pelanggaran atas dosa omitohut. Pendapat Tiong Giki dan Lou Keng To Jin itu semua baik mungkin tidak akan berhasil mengamankan dunia dan mendatangkan kedamaian kehidupan manusia. Semua usaha itu hanya mendatangkan sengsara dan duka. Saat Buddha telah menemukan care sempurna untuk membebaskan manusia dari duka. Manusia tidak mungkin dapat terbebani dari duka selama dia belum melaksanakan apa yang disabdakan oleh seng Buddha. Empat kenyataan yang disadari benar bahwa terdapat adanya duka, sebab dari duka, menghentikan duka, dan jalan untuk menghentikan duka. Untuk itu seng Buddha telah menemukan dengan jalan utama, lima petunjuk, sepuluh larangan, sepuluh jalan kebaikan, dan lain-lain. Kalau semua manusia mentaati semua petunjuk seng Buddha, manusia akan terbebas dari sengsara dan duka, petunjuk-petunjuk, dan upacara-upacara saja tidak akan menolong, tong leng losu. Harus ada peraturan yang melaksanakan, harus ada hukum, yaitu hukum siapa yang melanggar peraturan. Kalau peraturan hukum dilaksanakan dengan baik dan sebagaimana mestinya, akan terdapat ketertiban, kata Tiong Gichinjing mempertahankan teorinya berdasarkan pelajaran dari agama Hongkau yang dihianutnya. Hahaha, kalian berdua hanya bicara tentang peraturan. Manusia tidak akan dapat membuat kehidupan menjadi baik, dengan mengadakan peraturan yang baik manapun. Lihatlah, matahari bulan dan bintang tidak diatur manusia namun selalu berjalan dengan tertik. Burung-burung terbangan di udara, ikan-ikan berenang dalam air, mereka itu tidak mempunyai akal pikiran seperti manusia, namun tidak kekurangan makan, tidak mengerti sengsara karena mereka semua itu hidup sesuai dengan tu. Alam mengatur segala sesuatu dengan tertib, akan tetapi aturan perbuatan manusia malah menimbulkan kekacauan. Biarkanlah alam bekerja tanpa campur tangan manusia, karena alam bekerja tanpa tujuan tanpa pamrih tidak seperti manusia yang mementingkan tujuannya daripada caranya, kata Lukeng Tojin mempertahankan teori agamanya. Tiga orang itu mulai berdebat, mula-mula mereka mempertahankan teori kebenaran agama masing-masing. Akan tetapi perdebatan itu mendatangkan suasana panas yang mempengaruhi hati akal pikiran mereka sehingga akhirnya mereka saling mencela. Yang beragama Buddha dicela karena dikatakan menyembah benda mati berupa arca. Tionghi Chinjin yang pendeta agama Hongkau dicela karena hanya mengurus soal manusia dan duniawi. Lukeng Tojin dicela karena agamanya hanya mengurus hal-hal yang tidak nyata, menghayal dan seperti mimpi, sama sekali tidak mempedulikan urusan manusia hidup di dunia. Perdebatan yang dimulai memamerkan kebaikan dan kebenaran masing-masing berlanjut kepada saling mencela sehingga akhirnya tiga orang itu turun dari atas batu, berdiri dengan muka merah nature bersinar penuh kemarahan. Hem, kalian mencela pelajar agama Hongkau kami, hal itu berarti kalian menentang kami dan siapa yang menentang kami berarti musuh kami teriak Tionghi Chinjin yang sudah hilangan kesabarannya. Dia mencabut pedangnya dan tampak sinar hijau berkelebat, lalu sinar itu menyambar-nyambar ke arah batu yang tadi diduduki Tionghi Chinjin. Hanya terdengar sedikit suara, akan tetapi ketika sinar hijau itu kembali ke tangan Tionghi Chinjin, batu itu runtuh dan berantakan, telah terpotong-potong seperti mentimun dirajang pisau yang amat tajam.